Intro 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 Hi so, gue Faisal Sekarang gue lagi ada di Bangkok Thailand Buat ikutin event A Galaxy event Dari Samsung buat meluncurin 2 smartphone 2 smartphone di seri A Samsung Galaxy A70 Dan Samsung Galaxy A80 Nah Tapi yang jadi bintang dari Event ini adalah Samsung Galaxy A80 Kenapa? Nanti gue kasih tau Jawabannya, karena gue bakal hands on 2 smartphone ini Singkat sih Buat lo semua, buat para subscriber Buat para viewers KawasaTV Jadi jangan kemana-mana Terus ikutin hands on Samsung Galaxy A70 Dan Samsung Galaxy A80 Yuk Ini dia Samsung Galaxy A80 Desainnya beda banget Sama seluruh Samsung Galaxy Yang ada sampai sekarang Termasuk Trio Galaxy S10 Dia udah gak pakai lagi Desain Infinity O, Infinity U, Infinity V Dia udah gak pakai lagi notch, poni Ataupun lubang kamera Kagok sih, ada lubang kamera Dia bersih dari gangguan-gangguan layar tersebut Samsung nyebut dia pakai desain bernama New Infinity Display Jadi gak ada notch Gak ada lubang kamera gitu ya Terus pertanyaan sekarang Mana sih sensor-sensornya Terus mana kamera depannya gitu ya Gue jelasin nanti Gue jelasin nanti Tapi kalau bahas speknya Dia layarnya udah 6,7 inci Beresolusi Full HD Plus Berjenis Super AMOLED Bentangannya Bentangan layar gede Layarnya tuh gede banget nih Ini baru Layarnya doang Gue udah terkesima gitu ya Ibaratnya Bagus lah gitu ya Beda banget daripada smartphone lainnya Dan jujur Kalau misalnya smartphone ini masuk ke Indonesia Mungkin dia jadi pengebrak Di antara smartphone menengah lainnya Karena desainnya beda sendiri gitu ya Memang ada sih beberapa desain yang gak pakai notch Kayak Vipoco Tapi ya Beda tadi ya gitu ya Karena ini Oh nanti deh gue jelasin Gue jelasin Nah Benda ke bagian belakangnya Bagian belakangnya Dia punya warna Tiga warna Black Gold Atau Rose Gold Sama White Warna white ini semi-semi biru gitu Jadi ada warna birunya Kalau lihat dari jauh Dan Kamera ini Ada tiga nih 48MP Lensa white 77 derajat Aperture 2.0 Terus lensa ultrawide 8MP Jangkauannya 123 derajat Dan lensa tof Atau time of life 3D depth Gitu ya Dan kamera ini Ada di belakang nih Tapi Ini bisa Pindah Ke Bagian depan Gokil Jadi Kamera depan ini Kamera depan Kamera belakang ini Kamera depan juga gitu ibarannya Dan Ya ini jawabannya tadi Ini kamera depannya gitu Sob Makanya gue Gue bisa Sebut Si Galaxy A80 Adalah Smartphone pertama Yang punya Kamera depan Beresolusi 48MP Dan Kamera depannya Dan Dan dia juga menjadi Satu Smartphone pertama Yang punya 3 kamera selfie Di bagian depannya Sekarang kan baru ada 2 Ini ya 3 Bisa dibilang Kameranya 3 dong Kamera depan gitu ya Dan 48MP Puas banget Dengan teknologi ini Jadi ini tuh perpaduan Antara kamera slider Mekanik Dan kamera puter Samsung nyebutnya Rotating Camera Cuman ribet Gue nyebutnya Kamera puter aja Teknologi ini Ini perpaduan ini Memungkinkan pengguna Buat Bisa ngambil Kamera Bisa ngambil objek Pake kamera belakang Dan kamera depannya Dengan kualitas yang sama Keren banget ya konsepnya Oh iya tadi Sensornya dimana Sensornya ditaruh Dalam layar Sensor proximity Sensor Sensor lainnya lah Gitu ya Sama termasuk earpiece Kalau earpiece ini Konsepnya kayak mimix gitu Smartphone ini Udah Udah pake prosesor Snapdragon 730G Yang baru dilucurin Sehari sebelumnya Sekarang tanggal 10 April Berat tanggal 9 Kemarin awal Qualcomm RAM nya 8GB ROM nya 128GB Dan baterai berkapasitas 3700mAh Yang udah didukung Sama crash charging 25W Dan dia udah berjalan di One UI Android Pie So Gitu aja Sob Ini adalah Samsung Galaxy A70 Hmm Beda konsepnya sama Samsung Galaxy A80 Sementara bagian belakangnya Sementara bagian belakangnya Oh iya Nose nya ini buat kamera depan Resolusi 32MP Gende banget resolusinya Karena Samsung Galaxy A70 juga buat generasi live Samsung bilangnya Jadi Ya Selfie nya jadi harus jago Kamera belakangnya Resolusi 32MP Lensa wide juga 77 derajat Terus Ultra wide 123 derajat yang kawannya Resolusi 8MP Pixel dan lensa top juga sama adem Spek nya dia pake prosesor 675 octa core Mirip Kayak vivo P15 Pro Terus RAM nya 6 atau 8GB Dan ROM nya 128GB Serta baterai gede banget di Sob 4500mAh Udah super fast charging juga Tapi yang aneh HP tipis ini HP seringan ini Gitu ibaratnya Dia tetep pake baterai Berkapasitas besar 4500mAh Cakep Oh iya Sama sistem operasinya One UI berbasis Android Pie So Gitu aja Sob Impresi pertama gua Soal Samsung Galaxy A80 Dan Samsung Galaxy A70 Like videonya Jangan lupa juga Buat kasih komen Share juga Jangan lupa Terus Subscribe channel Telset TV Dan follow Instagram Telset ID Buat ikutin informasi seperti ini Di dunia teknologi Oh iya gua lupa Mungkin bentar lagi Bakal gua review keduanya Ehm Dan Lu bisa milih sih Mau review ini dulu Atau mau ini dulu Bebas kasih komen disini Ehm Jadi Segera reviewnya Sama gua So Bye Jangan lupa Sampai jumpa Tidak 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 Tidak